Hai Yesy pijati audio apa sound coba kemudian kemudian pecah suaranya cek 123 tuh ya masuk lah ya oke kita masuk ke server SSH ut at 172 16 97 97 97 30 ya yes enter yes harus yes 123 oke sudo su enter password oke jadi target kita yang ini adalah supaya kalau dia booting Wikipedia akan on otomatis yang pertanya jadi yang kita perlu tahu perintah untuk nyalain Wikipedia seperti apa akan ada dua perintah karena kita punya dua Wikipedia ya satu Wikipedia satu Wikishenery oke buka perintahnya dulu kita ambil buka ya itu kok bahasa banyak juga di otomatis ini berarti ya apa? bahasa Inggris satu-satu jadi satu-satu lain satu-satu lain satu-satu lain nyalain ya yang RC tadi berarti ya deskripsinya ya jadi RC lokalnya kita masukin satu lain satu-satu lain satu lain semua buka tab baru dulu masuk ke Ono Center eh gue taruh gimana ya waktu marinya internet apa lain kewik ya kewik ya kewik ya kewik ya kita kewik kewik supaya wiki jadi offline nah ini dia kita yang ini ya kalau gak salah ya yang 20-0 ya nah ini perintahnya ada di bawah sini jadi manual yang jadi masalah adalah kita jadi punya masalah nih karena harus CD dulu supaya dia kagak CD ini kan ini jadi panjang ceritanya ya jadi kan si RC lokal akan jalanin dari slash oke jadi ini jadi gini perintahnya jadi panjang panjang bangetnya jadi perintahnya berubah ini saya ambil semua ya eh 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 gimana sih klik kanan kan ya copy kasih kata-kata ya atau ini nah ini saya ambil ini colong segini dari sini kan copy paste gitu kan ini juga paste gitu nah cuman datanya ada di folder itu juga nih jadi saya harus gini karena datanya ada di folder itu jadi panjang perintahnya ya gitu karena saya gak bisa CD CD-nya gak bisa karena harus satu perintah jalan gitu ya atau kalau mau kayak gini dia akan nge-call nge-call script lain jadi ini ditaruh di satu script satu file nanti si RC lokal baca file itu supaya jalanin jadi dia CD dulu apa segala-galanya gak masalah kalau mau langsung di RC lokal yang sepanjang ini jalaninnya soalnya dia gak bisa suruh CD terus apa gak bisa saya juga harus nyatut soalnya RC lokal harus dicolong itu sudah-sudah nanti ini harus masukin ke dalam ini sih laluan linux file RC lokal oh sorry ini aja oh ini udah ada berarti untuk bunganya tambangin oh udah dikerjain masih ono lupa yang 20 atau kita-kita bikin aja barulah ini 20 ya udah pernah ono kerjain si ono suka gitu kadang coba coba kita lihat aja ya sama gak ya kayaknya enggak deh iya bener sama sama cuma ininya oh iya bener kayaknya iya sama deh oke oke tapi caranya kayak gini jadi kita bikin yourprogram.sh dalam yourprogram.sh ini yang ngejalanin tadi CD ini jalanin Wikipedia jadi semua jadi ini cuma kalau satu program satu file aja semua jalan sekaligus dalamnya semua iya bisa gitu bisa juga nanti satu-satu dimasukin disini juga boleh tinggal milih mau yang mana oke kita akan coba kerjain ini pasti sudah jadi sih sudah jadi ya servernya masih pasangan deh katanya sudah ini kita ambil itunya aja kontrol shift V kontrol shift V terminalnya mau bikin file atau mau ini bebas bikin file aja file aja nanti kalau kita mau nampak-nampak nampaknya jadi file ini biar keren kita jelaskannya kebawah ambil yang ini berarti yang call tadi ini tapi filenya misalnya filenya ditaruh di root ya jadi slash root slash root root slash kasih nama apa dot sh gitu ditaruh di yaudah gak bohong di start dot start up dot sh start up enter di save enter yaudah Kita harus edit di nano, slash root, slash wiki start up tadi ya. Start up. Enter. Ya, di paste disitu. Eh, jangan diambil. Eh, oh udah. Nah, Pak, yang dikasih dandan ini jalan di background ya, belakang layar. Jadi kita run, terus dia jalan belakang layar, run, jalan belakang layar. Ya udah, ini di... Save. Eh, edit lagi, edit lagi dong. Ini dikasih enter di ujung sana. Tuh, nggak ada enternya kan di sini. Kalau nggak ada enter, nggak jalan soalnya. Kasih enter lagi nih, berapa kali nggak apa-apa. Harus ya, Pak. Soalnya kalau nggak, dia nggak ngerasa ada enter, nggak di jalanin. Nyebelin kadang-kadang. Enter aja barang-barang. Ini beres ya. Terus kita masuk sini. Ini udah beres berarti ya, udah urusannya. Nah, ini udah beres. Oh, tambahin exit null berarti. Ini udah beres, nggak, sini camut. Execute supaya opseloka boleh di... Itu cahamut tuh change mode. kan bagian dari proses belajar mah gitu cahamad itu change mode ya, plus x itu execute oke, sekarang kita edit file rclocal service berarti saya pernah edit itu, biasa, si ono mah ga ingin saking banyak yang dikerjain itu baru tadi rclocal service buat file baru ya? iya, bikin file baru, tadinya ga ada ini ga mau direkam pak? ini lagi direkam kan? iya, di kasam kasam sorry ya abad kedak-kedak kasam oke sudah di-enable iya start apa itu? nah, seru nih kalau udah kayak gini coba 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 status dulu ini yang sama, disini ada tulisan status juga sih compatibility line 2 permission deny oh permission deny disini permission deny udah pake root ya? kita kasih izin disininya ya cd cd slash root enter chmod 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 eh spasi chmod spasi 777 terus kesanain lagi kursornya oke, spasi wiki wiki tab wiki tab enter cobain lagi ini ee start lagi coba statusnya lagi status running running ee berarti harus di edit disini di wiki nya harus di edit tim bernulis ini masuk ke sini masuk ke sini naikin ke atas ini disini ini kan kita edit RC lokal ya ini disini nih ee ini padahal kita kasih izin execute ya bego oh disini berarti di program sh nya harus ditambahin oh berarti disini ya ee chmod 777 yang ini maksudnya harus di ya kalau enggak jadi kita kasih izin buat execute kan cuman ini yang juang RC lokal si programnya ini enggak dikasih izin 777 enggak boleh sebenarnya 777 artinya ee semua seluruh dunia diperserahkan read write sama execute file itu tapi gue lagi males males mikir udah kasih izin biar kagak rewa harusnya enggak boleh ya gitu lah kadang-kadang orang suka males orang kayak orang suka males jadi udah jangan enggak enggak jenin aja biar kagak pusing kepala deh nah sekarang kita coba booting ee coba booting minus ribut no ee 30 ya itu ya ee jadi kalau dia booting ini port 881 harusnya yang 801 masuk ke wikipedia 881 masuk wikisionary ini udah nyala belum? udah? belum baru mati tadi baru tadi mati lagi rekaman soalnya ini masalahnya masalah durasi banyak kayak apa gitu ya durasi padahal mau resep oh mbak pakai 172 172 16 berapa? 9730 titik 2 8080 mau udah? aku lagi buting ini udah beres apalagi yang kurang nanti saya kalau udah ini udah jadi paling kita tugasnya adalah install semua lagi ya dari awal dari awal apache segala macem nah saya pengen ngasih lihat nah ini biar rekamannya selesai sih sebenernya saya pengen ngasih lihat sebagian dari materi buku yang saya tulis oke terutama kayak bisnis proses bisnis proses gitu kurang titik 2 tadi udah emang? udah ulang lagi itu kurang titik 2 kurang slash lagi berarti tulis uang lah kak oke ini aja ya 32 tanpa 82 82 mau ngecek aja oke jalan kasih slash model mau gak slash model ini modelnya dia kan oh iya modelnya saya ganti HP saya ganti kan oh IPnya diganti ya IPnya diganti ya bisa masuk oh berarti harus diganti macam-macam ya kalau ganti IP 172 16 7 30 80 80 terus langsung booting ya terus diutus ulang ya harus ditulis ulang udah HP iya itu harus diutus IPnya dirubah lagi kalau kita ganti IP harus ganti IP modelnya ya di client juga itu harus ditulis kan di client nah di client pakai ini jadi aku lagi mikirnya client supaya gak mikir dia pakai DNS tapi mending gak setel dua-duanya oh berarti harus dimasukin ke dalam oke sekarang berarti kita masukin ke prosedur ya bisnis proses buka tab masuk ke ganti user dulu ke sini oke masuk ke sini masuk ke drive sorry ke ini masuk ke google drive ini nih di di stop dulu lah kita rekam lagi bikin rekaman yang kedua ini finish dulu mirip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati